Politik dan kebijakan energi global serta negara-negara di dunia akan menentukan nasib bumi sebagai satu-satunya tempat tinggal dan keberlangsungan hidup manusia. World Economic Forum mengaku tanggung jawab terhadap keberlanjutan energi yang ramah lingkungan sebagai sebuah keharusan ekonomi dan moral dunia. Energi selalu menjadi trigger dari bangkitnya sebuah revolusi industri termasuk revolusi industri keempat di mana kita sedang menghadapinya saat ini. Dan permasalahannya kemudian ketika populasi manusia terus meningkat maka dibutuhkan energi yang juga terus meningkat. Permasalahannya ketika sumber energi yang banyak digunakan oleh manusia ini berasal dari minyak bumi, sementara tidak ditemukan sumur-sumur baru dalam proses eksplorasi, maka sumber energi ini menjadi sangat terbatas. Ada beberapa alternatif lain memang, misalkan penggunaan panas bumi, namun penggunaannya masih dalam kawasan yang terbatas. Alternatif lain, penggunaan sinar matahari dan angin. Dua sumber energi yang hampir tidak terbatas ini sebetulnya bisa memberikan sumber-sumber energi yang luar biasa besar, namun pemanfatannya hingga saat ini tidak sampai 1% secara keseluruhan, terutama untuk energi yang berasal dari matahari. Hanya sekitar 15 terawatt yang sudah digunakan oleh manusia di seluruh dunia, padahal setiap harinya ada sekitar 89 ribu terawatt sumber energi yang berasal dari matahari yang bisa dipergunakan. Memang untuk pemanfaatan energi ini dibutuhkan modal yang tidak sedikit untuk membangun infrastruktur. Hal lain yang sebetulnya bisa dilakukan dengan menggunakan energi alternatif lain adalah seperti yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok, dengan membangun sebuah pembangkit listrik tenaga sampah di Zenzhen yang bisa memberikan energi listrik yang sangat bersih. Dua hal yang bisa dinikmati dari pembangunan listrik tenaga sampah ini, yang pertama adalah mengurangi gunungan sampah sekitar 5 ribu ton per hari, dan kemudian listrik bersih yang bisa digunakan oleh masyarakat. Namun pembangkit listrik tenaga sampah ini tidak serta-merta mulus pembangunannya, menimbulkan polemik dan pro-kontra, karena alat yang digunakan, insinerator yang begitu besar, menghasilkan karbon dioksida yang juga besar. Hal inilah yang menjadi perdebatan di masyarakat saat ini. Namun nampaknya pembangunan listrik tenaga sampah ini akan terus dilakukan, dan diharapkan bisa dioperasikan pada tahun 2020 nanti. Rudian Danu, Rizky Febriandi, Leon Saragi, Dalian, Tiongkok.